Demokrat makin parah, elektabilitas AHY dibilang setimpal bagi Anies, ditulis oleh Shardy dari Seward.com Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Koalisi antara Nasdem, Demokrat dan PKS masih belum jelas hingga kini. Meski tahun 2022 sudah mendekati akhir, hanya ada kabar koalisi akan segera terbentuk. Koalisi OTW ke arah yang benar, koalisi tidak melenceng dan semakin solid. Demokrat kembali menegaskan tetap pada pendiriannya dan menilai penunjukan AHY sebagai jawab pres karena dia memiliki elektabilitas yang setimpal bagi Anies Baswedan. Kita ingin menang. Mas Ketum AHY salah satu figur potensial yang punya modal elektabilitas yang memadai, kata Deputi Bapilu Partai Demokrat Kamharla Kumani. Halo, mimpi di siang bolong. Kebanyakan tidur dan tidak bangun-bangun. Kebanyakan berilusi yang tidak-tidak. Sejak kapan elektabilitas AHY setimpal dengan Anies? Semua survei tidak ada yang menempatkan AHY di posisi ketiga. AHY rata-rata hanya mendapatkan kurang dari 10% elektabilitas. Sehingga info SNRC baru-baru ini berilis hasil survei di mana Nasdem tidak merujukan perbaikan. Sialnya, elektabilitas Nasdem malah disalik oleh Perindo. Nasdem tetap berada di bawah ambang batas parlemen. Anies sama sekali tidak membantu Nasdem keluar dari kutukan ambang batas parlemen. Artinya Nasdem besar kemungkinan akan ganti strategi, yaitu mencari pasangan Anies yang sekiranya bisa meningkatkan elektabilitas Anies sekaligus Nasdem. Kalau cowok presnya tidak punya nilai jual publik, Nasdem dalam bahaya. Dengan logika seperti itu, apakah Nasdem mau dan setuju dengan duet Anies AHY? Nasdem sedari awal pun sudah kurang serak dengan AHY. AHY malah bikin suara Nasdem dan Anies makin nyongsep. Demokrat terlalu-halu meyakini AHY adalah sosok yang potensial. Benar potensial, tapi potensial kalah. Nasdem tidak dapat keuntungan apapun dari Anies. Ditambah AHY, Nasdem dapat apa coba? Berapa capeknya doang karena seakan kerja bakti tanpa dibayar. Paranya tidak dapat makan gorengan dan kopi gratis kalipun. Parpel yang waras tidak akan melirik AHY, itu sudah menjadi jalan yang aman. Mengusung AHY adalah keputusan pelundar. Pun demikian, status AHY sebagai Ketua Umum Demokrat dinilai memiliki catatan yang baik. Apalagi AHY konsisten memposisikan diri sebagai oposisi pada dua periode pemerintahan. Menjadi keunggulan komparatif yang sangat dibutuhkan untuk saling mengisi dengan Mas Anies yang akan menjadi keunggulan kompetitif. Keduanya adalah pemimpin perubahan, kata Kamhar. Konsisten dua tahun menjadi oposisi adalah sebuah kelebihan bagi Anies. Lawakan yang sangat menghibur. Saking tidak ada prestasinya, apapun dijadikan sebagai prestasi. Kadang bapaknya diseret-seret dan dibandingkan dengan kinerja Jokowi. Coba sebut saja satu prestasi AHY. Tidak ada kan? Bahkan, meski diberi waktu tiga jam pun, tetap saja tidak akan ada jawabannya. Ini sama sulitnya dengan menjawab soal fisika level Olimpiade Internasional bagi anak SD. Tapi kalau gagal, bukan cuma satu, tapi ada banyak kegagalan. Gagal jadi gubernur DKI Jakarta pada pelikada 2017. Posisi sebagai ketum demokrat bisa dianggap karena pengaruh SBY. Kalau bukan karena anak SBY, AHY tak akan jadi ketum parpol. Hanya jadi anggota biasa. Jadi caleg pun belum tentu bisa menang. Kelembak sebelah memang sudah mendapatkan hak eksekutif untuk berbicara ngawur dan tidak nyambung. Apapun yang mereka katakan, meski skonyol apapun tetap dianggap waras oleh mereka. Tapi kalau pada akhirnya duit Anies AHY terwujud, maka ini bagus juga. Duit ini adalah duit bencana politik. Relatif lebih mudah dikalahkan, Anies sendiri relatif stagnan di posisi ketiga dibandingkan Prabowo dan Ganjar. Kalau mau menang Pilpres, Anies harus gaming sesuatu yang bisa mendekatkan elektabilitas, bukan yang membebani elektabilitas. Memilih AHY adalah hal yang konyol. Saya jadi teringat dengan kader-kader demokrat yang sering bikin isu busuk. Misalnya Anies mau ditangkap KPK, mau dijaga sebagai capres. Dan baru-baru ini ada kadernya yang bilang mungkin akan ada dekret penundaan pemilu. Dan yang protes bisa ditangkap. Undang-undang KUHP disahkan buru-buru sebagai jalan untuk dekret tersebut. Licik bukan? Tujuannya sudah pasti agar demokrat menjadi bersih dan dilirik sebagai alternatif pilihan masyarakat. Sudahlah rakyat tidak mau lagi melihat yang mangkrak-mangkrak. Bikin sakit mata aja. Bagaimana menurut Anda? Lagi dan lagi, Musni Umar menunjukkan kualitasnya sebagai profesor di goreng dadekan. Tiga lima ribuan alias profesor gadungan. Baru-baru ini ia salah hitung jumlah pengikutnya di Twitter. Sebagai mana kita ketahui bahwa pacar dibeli oleh Ilang Mas, Twitter melakukan bersih-bersih akun yang dianggap spam. Jadi banyak akun Twitter yang tiba-tiba followersnya berkurang. Termasuk diantaranya Musni Umar. Akun Twitternya Ed Musni Umar mendadak kehilangan followers mencapai ribuan. Hal inilah yang kemudian membuat mantan rektor Universitas Ibnu Khaldun itu mengeluh. Dan yang menarik di sini bukan mengeluhnya itu, tapi Wan Musni salah hitung jumlah followersnya yang hilang. Untuk lebih jelasnya berikut pernyataan Bazar Anis tersebut. Saya baca di Twitter Bung Helmi Felis dan Bung Jensen. Hilang followers 3 ribu. Saya juga hilang followers 3 ribu. Tadinya 200 ribu lebih. Sekarang tinggal 170 ribu lebih. Siapa melakukan dan siapa maksudnya? Kuflahu Alam. Ujarnya dengan nada seperti tanpa bersalah. Ngitung 200 ribu dikurang 3 ribu saja kagak betul. Astaga naga dragon. Seharusnya, kalau followers akun Twitter 200 ribu berkurang 3 ribu ya. Tersisa 197 ribu dong, bukan 170 ribu. Kalau followersnya dari 200 ribu tersisa 170 ribu, itu artinya berkurang 30 ribu. Jauh banget bedanya antara 3 ribu dan 30 ribu. Gak kebayang bagaimana kacaunya Universitas Ibnu Kaldun dipimpin oleh seperti ini. Karena menghitung angka yang sederhana saja dia tidak mampu. Apalagi kalau harus menganalisa data serta menghitung untung rugi penerapan kebijakan kampus. Jadi sangat-sangat wajar jelas kemudian masa jabatannya sebagai rektor itu tidak diperpanjang oleh Yayasan Pembina Pendidikan Ibnu Kaldun. Karena kapasitasnya saja seperti itu. Kura-kura kemampuan berhitung si Musni Umar ini berada mirip dengan Nova Bamukmin. Yang mengatakan jumlah masa yang hadir di Demo 212 mencapai 13 juta jiwa. Padahal jumlah keseluruhan penduduk DKI menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS saja hanya 10,56 juta jiwa. Bagaimana mungkin orang sebanyak itu bisa dikumpulkan di Monas? Seperti orang dikumpulkan di Padang Masyar? Apalagi 13 juta jiwa? Hanya saja ada juga loh kadrun yang percaya sama klaim si novel Bamukmin itu. Ketahuan banget kalau otak mereka gak dipakai tapi hanya dijadikan pajangan. Oke lah mengingat latar belakang pendidikannya yang gak jelas serta jadi kadrun pula. Kita harap maklum dengan novel seperti itu. Tapi Musni Umar mantan pemimpin pergeruan tinggi Ferguson. Kalau ngitung 200 ribu dibuang 3 ribu saja kagak benar? Hal inilah yang kemudian membuat host CokroTV Denny Serigar ngakak alias ngetawain si Musni Umar tersebut. Wkwkwkwk Ujarnya melalui akun Twitter at Denny Serigar7. Lalu dikomentari oleh netizen Bang Den puas banget ketawain Kak Mus Ujar pemilik akun Twitter at Lulusan Underskores terbaik. Sialan ini kocak banget. Lanjut memilik akun Twitter at CallMeYU9. Untuk diketahui komen Denny Serigar itu sudah disukai oleh seribu lebih pengguna Twitter yang lain alias sama dengan sepertiga jumlah followers Musni Umar yang hilang. Artinya apa? Musni memang lucu. Jadi melihat perisiwa ini ada 3 hal yang dapat disimpulkan dari Musni Umar. Pertama, ia memang sosok kontroversial. Kontroversial dengan kebodohannya karena tidak hanya sekali ini dia melakukan hal yang konyol. Tapi sudah berkali-kali. Dulu Wan Musni pernah menuliskan kata tiket menjadi tokat. Dan pernah juga menuliskan kata jemput menjadi jembut. Padahal tiket dan tokat itu beda banget artinya. Begitupun dengan jemput dan jembut. Dari sini dapat dipahami bahwa Musni adalah laki-laki si otak ngeres. Kedua, Wan Musni berupakan sosok penghamba followers. Baginya cobalah followers medsos menentukan status sosial seseorang. Ketika seseorang itu punya banyak pengikut di Twitter, maka ia bisa dikatakan sebagai orang yang sukses. Lihat saja kelakuannya. Baru juga kehilangan 3.000 followers doang. Sudah kayak orang kebakaran jenggot. Curhat sana, curhat sini. Dan ketiga, pengikut Musni Umar di Twitter tidak semuanya akun real. Tapi banyak juga akun spam. Yang ini mencapai 3.000-an. Ini benar-benar pendukung Wan Anis yang paling unik serta paling kocak sedunia. Kalah Om Kis Khalifa kalau aduk tengil dengan si Musni ini. Hanya saja dia pula pendukung yang paling merugikan Anis. Bagaimana menurut Anda?